Makosid Kuasanya apa? Mafail Ya Kan huruf dasarnya Kofsod dan Dar Kostul Mafail Nah yang kita bahas adalah Namanya Makosidus Syariah Artinya Terjemah harfiannya adalah Maksud-maksud Syariah Apa? Maksud-maksud Syariah Jadi maksudnya Artinya Kenapa syariah itu punya aturan Boleh Kenapa syariah punya aturan Tidak boleh Itu ada maksud dibalik itu Ada apa? Ada maksud dibalik itu Nah Maksud inilah yang menjadi pembahasan Namanya Makosidus Syariah Kalau hal ini kita kaitkan dengan Usul isri Masih bau-bau tarbiyah Bukan ita ya Bukan bau Memang masih bau Hal ini disyaratkan oleh Maksud Syariah Di dalam prinsip Usul isri yang kelima Prinsip usul isri yang kelima Yang kelima itu ada kalimatnya adalah Wa ro'yul imam Wa ro'yul imam Wa naibihi Ya kan Fima lanas safi Wa fima yahtamilu wujuhan iddah Wa fima salih ilmursalah Ma'mulun bihi Ma lam yastadim Bipa ijadun syariah Nah ada kalimat lanjutannya Wal aslu fil ibadat Wal aslu fil ibadat Kalau Hal-hal sifatnya ubudiyah ritual Itu kita tidak memperhatikan rahasia Asror Ya Tidak memperhatikan hikam Hikmah Kita tidak memperhatikan Maksud-maksud juga Tapi ibadah itu bawa Ya tak abud saja Kenapa sholat subuh dua Ya sudah Kita tinggal menerima paketnya dari Allah SWT Gitu kan Nah tapi kalau Bukan ibadah Yang lima pesan disebut adiat Maka al-lertifatuh ilal ma'ani Kita perlu memperhatikan Apa makna dibalik aturan ini Apa makna apa? Dibalik aturan ini Kita perlu memperhatikan al-asror Ada rahasia apa dibalik itu Ya kan? Kita perlu memperhatikan hikam Apa hikmahnya dibalik ini? Kalau bukan apa? Ibadah Nah ini kalimat Tuhan Syahid ini Menjadi pijakan kita dalam memahami Menjadi pijakan kita dalam memahami bahwa Dalam memahami urusan-urusan syariah ini Ada banyak bagian yang kita perlu memperhatikan Maksud disebaliknya Nah inilah yang kemudian menjadi tema namanya Makal sidhu syariah Makal sidhu syariah Ya Nah Sehingga Setiap kali ada Aturan-aturan yang ada dalam Al-Quran Atau ataupun dalam hadis Kita perlu mencari tahu Di balik itu apa maksudnya Di balik itu apa maksudnya Ya Nah ini Kita balik lagi disini Karena tadi belum ada prolognya Maka kita mulai dari sini Ini misalnya Firman Allah SWT Di materi T2 Ini populer Ayat ini Materi T2 Wa'adallahul ladina amanumikum Wa'amilus salihat La'istakhlifannahum fil ardi Kamastakhlifan ladina minqablihim Wa la'yumakinanna lahum dhinahum Alladzirtadah lahum Wa la'yubadilannahum Minba'di khaufim amna Ya'budunani La'yushriku nabi syai'ah Wa mangka faraba'adadadika Fa'ula'ikahumul fasiquh Bahwa Pada saat Allah SWT Memberikan Tamkin kepada kita Memberikan apa Ini tamkin disini Pada saat Allah SWT Memberikan tamkin kepada kita Ada maksud Di balik Allah memberikan tamkin kepada kita ini Yang harus kita tunaikan Tamkin itu Ada pikir tamkin Masih asing setelah itu ya Tamkin itu adalah Kekuasaan yang kokoh Kekuasaan yang kokoh Bukan Bukan saja kemenangan Kalau kayak kasus Ikhwan di Mesir itu ya Menang Tapi apa Tidak kokoh Satu tahun hilang Itu bukan tamkin Itu baru apa Menang Antum pernah menang Perekada Satu berada Berada kedua hilang Itu bukan apa Bukan tamkin juga Ya kalaupun disemukan tamkin Tamkin lima tahun Tamkin sementara Gitu Nah pada saat Allah memberikan tamkin kepada kita Ada maksud Yang harus kita tunaikan yaitu Ya abudunani la yusriku nabi saya Bahwa Kekuatan tamkin yang kita miliki Kita gunakan untuk Mengokohkan juga Masalah penyembahan kepada Allah SWT Jadi ada maksud di balik itu Kemudian disembuhkan oleh para ulama Keputin Di jaga agama Gitu ya Ya contoh lain misalnya Termasuk dalam Rusan ibadah Kadang-kadang ada Sebentar lagi Ramadan Ya yallatina amanu Kutiba alaikumusia Terus Kamaku Kutiba ala Latina muka Ada rahasia di balik Kenapa diwajibkan berpuasa Apa rahasianya La'allakum Tattaku Ya kan La'allakum Tattaku Selalu ada rahasia-rahasia begitu Ya Lebih menarik lagi Surat Isra' Ya Isra' ayat 22 Sampai ayat 35 Atau 30 Bukan 35 malah Silahkan dibuka musabnya Surat al-Isra' Surat Bani Isra'il Ini saya kasih contoh lain Mulai ayat 22 Kalau tidak salah sampai Bukan 35 39 mungkin Di ayat 39 Allah berkona Al-A'allakum 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 Berarti dari 22 Sampai 39 Ayat 22 Sampai 39 Itu Ulama Mengistilahkannya Dengan nama Ayatul Hikam Ayatul Al-Hikam Ayat-ayat Hikmah Ayat-ayat Hikmah Kenapa disebut Ayatul Hikam Ada dua alasan Paling tidak Pertama Di ayat 39 Allah berkona Zalika Mimma Awhayna Ilaika Rabbuka Minal Hikmah Jadi Allah sendiri Menyebut Ayat-ayat itu Adalah Hikmah Hikmah Itu alasan pertama Nah alasan kedua adalah Di setiap ajaran Ajaran Allah Di situ Selalu Allah SWT Sebutkan Atau jelaskan Hikmah Di sebalik Aturan itu Hikmah Di sebalik Aturan itu Misalnya Tentang Infak Atau Nafkah Tentang infak Atau Nafkah Ayat berapa ini Ya Ayat 29 Misalnya Dalam urusan infak Atau Membelanjakan Harta Arahan atau Taujih Allah SWT Adalah Walataj' Ayat Daga Maglulatan Ila'unukik Seakan-akan Tangan kita itu Terikat Dan terbelenggu Di leher Sebagai gambaran Dari Sikap pelit Gambaran Di sikap apa Oleh tangannya Di sini muruk Tidak pernah begini Diumpetin aja Tangan itu Tapi juga Walatab Sudha Kulal Pasti Jangan pula Tangan ini Tidak pernah Memegang sesuatu Apa saja yang dipegang Dilepas Apa saja yang dipegang Dilepas Apa saja yang dipegang Dilepas Dilepas Maksudnya Dilepas Untuk dibelanjakan Ya kan Nah Dua ini Dua aturan ini Dua aturan ini Walataj aliyah Dekat maglulatan Ila unukikah Dan juga Walatab sudha Kulal basti Ada hikmah Di sebalik itu Apa hikmahnya Fata kauda Maluman Mahsur Sebab kalau Aturan itu Tidak kalian indahkan Tidak kalian apa Perhatikan Yang akan terjadi Takauda Kamu akan duduk Duduk dalam Merti tidak bisa Berbuat apa-apa Ya kan Baik saat Antum tidak mau Berimpak Juga akan Takut Baik saat Antum Habiskan Juga akan Takut juga Dan takut Dalam keadaan Maluman Dicela Di sana sini Dan juga Apa Mahsurom Mengalami penyesalan Penyesalan Nah ini Di semua Ayat Yang kita sebut Tadi dengan Ayat hikmah Mulai 22 sampai 39 itu Semua dijelaskan Rahasia Setiap ada Aturan Misalnya Kenapa Rahasianya Inna hukana Fahe syatan Wasa' Sabila Ya kan Nah itu Nah Ikhwati Yang tadi bilang Para ulama itu Lama itu Mendalami Al-Quran Lama mendalami Hadis Nah kebetulan Ketemu Ternyata Tren ayat Ternyata Tren hadis Itu selalu Mengaitkan Antara aturan Dengan rahasia Atau hikmah Atau dengan Maksud Gitu Nah maka Muncullah Ilmu Namanya ilmu Makas Itu syariah Ada maksud Maksud Disebalik Aturan-aturan Syariah Yang ada Itu ya Itu makna Apa namanya Makna Makosidu Syariah Gitu Sudah tertangkap Makna itu ya Nah Satu poin lagi Makna Makosidu Syariah Nah Kalau Setiap Aturan-aturan Itu Memuat Maksud Yang ada Disebaliknya Pertanyaannya Boleh gak Kita Menggunakan Maksud Itu Kita Menggunakan Maksud Itu Untuk Memecahkan Permasalahan Baru Yang Tidak ada Ayatnya Dan tidak ada Hadisnya Boleh gak Kita Memecahkan Masalah Masalah Dihadapi Limat Manusia Muslim Yang baru Ini Dengan Cara Pemecahan Menggunakan Alat Namanya Maksud Yang kita Pahami Dari Ayat dan Hadis Itu Pada Saat Kita Tidak Menemukan Ayat dan Hadis Gitu Ini Langkah Kedua Nah Ini Juga Bagian Dari Ilmu Makosidu Syariah Ilmu Makosidu Syariah Ini Iq Ati Tidak Tidak Dia Seperti Tadi Kita Katakan Ilmu Alat Alat Untuk Apa Alat Untuk Menjawab Baru Yang Kita Tidak Menemukan Tekstualnya Ayat Secara Langsung Tekstualnya Hadis Secara Langsung Kita Jawab Dengan Jawaban Apa Maksud Yang Kita Pahami Dari Apa Yang Ada Di Ayat Dan Ada Di Hadis Nah Ini Cakupan Makosid Syariah Mencakup Dua Begitu Nah Yang Tidak Tercakup Adalah Begini Ketiga Sekarang Boleh Dengan Hanya Makosid Syariah Dengan Hanya Makosid Syariah Kita Memecahkan Masalah Masalah Baru Meskipun Masalah Baru Itu Mungkin Jawaban Kita Bertentangan Dengan Apa Yang Dari Ayat Dan Hadis Itu Tidak Boleh Ketiga Jadi Saya ulangi Pertama Makosid Syariah Adalah Bahwa Disebalik Aturan Aturan Yang Dari Ayat Aturan Dari Hadis Terkandung Maksud Satu Yang kedua Setelah Kita Menangkap Maksud Itu Boleh Nggak Maksud Yang Tertangkap Oleh Kita Kita Gunakan Untuk Menjawab Masalah Masalah Baru Yang Kita Hadapi Jawabannya Boleh Asalkan Sepirit Masih Sepirit Menghidupkan Ayat Dan Hadis Walaupun Teks Tidak Ada Nah Yang Tidak Boleh Adalah Dengan Alasan Menggunakan Makosid Syariah Kita Memecahkan Masalah Baru Meskipun Bertentangan Dengan Sepirit Ayat Hadis Hadis Nah Itu Yang ketiga Tidak Boleh Gitu Ya Nah Yang ketiga Inilah Yang Ditarakan Orang Liberal Yang Penting Kita Sudah Tangkap Maksud Quran Dan Hadis Substansi Sudah Kita Tangkap Lalu Substansi Yang Kita Tangkap Ini Kita Jadikan Alat Untuk Memecahkan Masalah Baru Umpamanya Yang Sempat Muncul Kan Jadi Pemimpin Muslim Atau Tidak Muslim Itu Tidak Penting Yang Penting Ada Pemimpin Yang Bisa Menegakkan Keadilan Dalam Tata Kutip Keadilannya Maka Tidak Penting Muslim Atau Tidak Muslim Kan Maksud Ayatnya Begitu Pemimpin Itu Dihadilkan Untuk Menegakkan Keadilan Nah Kalau Ini Dilepas Di Loss Begitu Lama Lama Bisa Meninggalkan Quran Dan Hadis Lama Lama Padahal Makosid Syariah Yang kita Maksudkan Disini Demi Menegakkan Quran Dan Hadis Itu Sendiri Oke Jadi Ada Ada Tiga Kandungan Dalam Pengertian Makosid Syariah Tapi Satu Kandungan Ini Yang Tidak Dibenarkan Untuk Kita Kembangkan Nah Ikhwati Wakhati Billah Penelitian Para Ulama Terhadap Ayat Dan Hadis Penelitian Para Ulama Terhadap Ayat Dan Hadis Sampai Kepada Kesimpulan Bahwa Seluruh Aturan Syariat Allah Seluruh Aturan Syariat Allah Dimaksudkan Lima Hal Dimaksudkan Untuk Memujudkan Lima Hal Dimaksudkan Untuk Memujudkan Lima Hal Pertama Adalah Hibduddin Untuk Menjaga Agama Untuk Menjaga Agama Yang Kedua Adalah Hibduddin Nafes Untuk Menjaga Nyawa Nyawa Yang Ketiga Hibdudakal Untuk Menjaga Akal Yang Keempat Hibdudnasal Untuk Menjaga Kesucian Keturunan Nasal Kesucian Keturunan Keturunan Tapi Asal Keturunan Terjaga Tapi Ada Kesuciannya Disitu Terakhir Untuk Menjaga Harta Untuk Menjaga Harta Dan Sekaligus Ya Kalau Antum Punya Kekuasaan Ya tugas Antum Itu ini Jadi kalau Kita sebut Kita ingin Menegakkan Syariat Kita ingin Menegakkan Syariat Jangan dimana Yang disebut Menegakkan Syariat Itu potong Tangan Bagi pencuri Jangan Hanya Begitu Maksudnya Jangan Hanya Begitu Jangan Hanya Bahwa Penegakkan Syariat Itu Maksudnya Kalau Orang Berzina Dan Sudah Punya Suami Atau Istri Harus Jangan Hanya Begitu Tapi Kalimat Redaksi Aslinya Itu Ini Bahwa Kekuasaan Yang Kita Meliki Yang Mau Kita Gunakan Untuk Menegakkan Syariat Adalah Dan Mereka Menjaga Ini Semua Potong Tangan Itu Sudah Masuk Agak Teknis Sudah Masuk Agak Teknis Gitu Rojah Itu Sudah Masuk Agak Agak Teknis Ada Masuk Besar Dibalik Itu Ada Masuk Besar Dibalik Itu Umpamanya Umpamanya Surat Li'i Lafi Qurais Surat Apa Surat Qurais Ada Yang Tidak Apa Siapa Belum Apa Surat Qurais Yang Belum Apa Tunjuk Tananya Suruh Kita Ngapalin Disini Lentik Disitu Ada Dua Hal Menarik Untuk Kita Dalami Pertama Alladi Atta'amahum Min Bahwa Tidak Ada Lagi Orang Terancam Eksistensinya Karena Faktor Kelaparan Tidak 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 Lagi Orang Terancam Eksistensinya Karena Faktor Kelaparan Tidak Ada Lagi Orang Tidak Mau Beragama Atau Tidak Mau Menjadi Orang Yang Tak Agama Karena Faktor Kelaparan Tidak Boleh Juga Tidak Boleh Ada Orang Tidak Mau Beragama Tidak Mau Beribadah Karena Terancam Keselamatan Dirinya Tidak Mendapatkan Rasa Aman Nah Disitu Ada Isyarat Isyarat Yang Terkaitan Dengan Ini Semuanya Ya Tentunya Dalam Konteks Sepintas Lalu Tidak Merasa Ada Ancaman Kelaparan Untuk Kayaknya Kan Bukan Ajaran Agama Kesannya Tapi Itu Bagian Dari Makasid Sari Makasid Sari Coba Perhatikan Misalnya Kalau Dianggap Prestasi Ibarat Ibarat Kepala Daerah Kepala Negara Kalau Dianggap Prestasi Kira-kira Prestasi Nabi Yusuf Prestasi Agama Atau Bukan Prestasi Nabi Yusuf Prestasi Agama Atau Bukan Kesannya Prestasi Dunia Apa yang Dia lakukan Menyelamatkan Negeri Mesir Dari Paparan Tapi Coba Bikin Tugas Orang Nabi Hanya Menyelamatkan Paparan Kenapa Karena Kalau Orang Sudah Tidak Terancam Lapar Tidak Ada Hambatan Untuk Beragama Jadi Jangan Dikira Tidak Ada Hubungan Dengan Keputit Kalau Orang Sudah Perut Perhatikan Kalau Ada Kemakmuran Masjid Juga Rame Juga Bahkan Saya Perhatikan Bukan Hanya Itu Saya Kebetulan Punya Jadwal Pengajian Di banyak Masjid Di Jakarta Dan Saya Bisa Membilakan Masjid Yang mana Salatnya Khusuk Jamahnya Masjid Mana Tidak Khusuk Saya Satu Bulan Satu Kali Ngisi Di Mejid Betul Eksan Biantang Indonesia Itu Salat Mereka Lebih Khusuk Keliatannya Kenapa Lebih Khusuk Gajiknya Lebih Gede Tidak Salat Tidak Buru Tidak Tidak Ada Mesjid Jakarta Yang Satu Mui Yang Mempersilahkan Makmum Dan Diberi Waktu Untuk Sholat Khusuk Patrakaat Khusuk Jarak Antara Selesai Adan Dengan Komat Itu 15 Menit 15 Menit Itu Kalau Antum Sholat Surat Patrakaat Rekan Pertama Baca Surat 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 28 Cukup 15 Menit Tapi Di mesjid Lain Kadang Kadang Kita Itu Tumarinanya Cukup Subhanallah Saja Itu pun Pas kita Tahian Belum Selesai Sudah Komat Beda Itu Kelihatan Disitu Jadi Disitu Sholat Surat Kalau Biar Empat Terkaat Ya Allah Nyaman Selesai Salat Selat 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 Duhur Berjamaah Ada Salat Duhur Habis itu Pengajian Tidak ada Kabur Juga Tidak ada Kabur Dan Tidak ada Juga Yang tidur Kenapa Istilahnya Gajinya Sudah Sangat Cukup Gajinya Tapi Begitu Mujud kantor Yang lain Ya Allah Ya Begitu Selesai Salam Wirtan Sebentar Itu Kayak ada Mohon maaf Kayak ada Tsunami Dari arah Barat ke timur Semuanya Jadi kita Isi pengajian Yang kita Isi pengajian Itu pada Tidur Banyak Ya kan Ya kenapa Jam istirahat Yang mereka Miliki Itu Mereka Gunakan Untuk Untuk Benar-benar Istilah Salat Yang mereka Lakukan Bukan Salat Bukan Salat Yang Ikhlason Salat Yang Ikhlas Tapi Salat Yang Takhal Luson Apa Bedanya Ikhlason Dengan Takhal Luson Ikhlas Yang penting Secara Kewajiban Sudah Lepas Alhamdulillah Saya sudah Salat Alhamdulillah Saya Salat Tidur Oke Jadi Apa Yang Prestasi Nabi Yusuf Alhamdulillah Itu Prestasi Memang Tidak Kelihatan Dia itu Nabi Yusuf Membuat Gerakan Apa Ya Semuanya Gerakan Menyelamatkan Masjid Pacek Tetapi Orang Terselamatkan Dari Pacek Itu Kehilangan Hambatan Dalam beragama Sehingga Beragama Itu Menjadi Mudah Jadi Mudah Itu Ya Temasal Juga Kenapa Dalam Isra Ada Syariat Berjihad Atau Berperang Perang Itu Maksudnya Bukan Bunuhin Lawan Yang penting Gorok Tidak Begitu Selekatnya Inilah Maksudnya Inilah Maksudnya Nah Pada saat Sekarang Dunia Tidak lagi Suasana Perang Kita Juga Harus Menyebarkan Dakwah Kisah Kemudian Ayat Ayat Itu Memang Tidak berlaku Untuk Kontek Kita Yang Damai Tapi Maksud Itu Berlaku Maksud Itu Yaitu Oleh Kertu Apa Saja Yang Kira-kira Akan Menjadi Penghalang Orang Dalam Beragama Karena Faktor Adanya Fitna Fitna Dimaksud Ujian Kodaan Tekanan Dan Sebagainya Walaupun Suasana Jika Perang Itu Harus Kita Hilangkan Gitu Maksud Itu Tetap Tetap Berlaku Oke Detilnya Nanti Satu Persatu Insyaallah Nah Kata Imam Maksud Sariah Jadi ulama Menangkap Substansi Begitu Perlahan Lahan Bukan Bukan Berarti Zaman Umar Zaman Roswa Tidak Ada Ada Cuma Judulnya Belum Maksud Sariah Biasa Ilmu Itu Kan Praktek Dulu Baru Teori Praktek Dulu Nah Setelah Mau Di Apa Namanya Di Duplikasi Pada Saat Mau Diduplikasi Diperlukan Teori Kan Begitu Kan Ya Orang Tua Kita Dulu Bertani Karena Pake Teori Tetapi Pada Saat Menggunakan Cara Bertani Bapak Kita Untuk Menjawab Tantangan Sekarang Gimana Yang Makan Jumlahnya Lebih Banyak Gak Cukup Harus Pake Teori Bertani Nah Teori Itu Ilmu Itu Kepenting Apa Mudah Dituplikasi Gitu Sama Kalau Ibu Ibu Mau Masak Masakannya Enak Kalau Hanya Terimati Keluarga Enggak Perlu Teori Pokoknya Kalau Pengen Minta Saja Di Masak In Gitu Tetapi Pada Saat Ini Di Apa Ingin Diduplikasi Yang Menikmati Keluarga Harus Dibuat Teorinya Kan Begitu Kan Oh Itunya Garamnya Sekian Bumbunya Ini Ukurannya Semua Begitu Itu Konteknya Kontek Apa Diduplikasi Sariah Perlu Diplikasi Enggak Perlu Nah Dulu Ilmu Tentang Makos Yusariah Di zaman Rasulullah Itu Ada Di zaman Para sahabat Juga Ada Cuma Keperluan Mereka Untuk Menjawab Tantangan Zamannya Belum Memerlukan Teori Tapi Mereka Sudah Praktek Makos Yusariah Sudah Build up Dengan Diri Mereka Nah Pada Zaman Mulai Generasi Berikutnya Tantangan Tantangan Sudah Semakin Banyak Tidak Cukup Bagi Dijawab Pake Ayat Saja Ya kan Mulailah Muncul Teori Nah Di antara Yang Berteori Itu adalah Siapa Tentang Imam Bozali Imam Bozali Berkata Begini Ada Bantu Baca Jadi Kata Waqala Imam Bozali Wa Maqsud Syari'i Minal Kholqi Kham Satun Ya Maksud Syari'at Dari Para Makhluk Maksudnya Yang harus Dilakukan Dari Para Makhluk Ada Lima Wa An-Yahfadhu Aleyhim Dinahum Hendaklah Makhluk Itu Menjaga Agama Mereka Nah Menjaga Agama Wa Naksahum Menjaga Nyawa Mereka Wa Aklahum Dan Akau Mereka Wa Naslahum Keturunan Mereka Wa Mahlahum Dan Harta Mereka Ini Yang saya Sebut Tahap Satu Dari Makhmat Khususus Dari Bahwa Aturan Aturan Mengandung Maksud Ini Tahap Satunya Tahap Dua Di 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 Fakul Lumayatadon Manuhib Duhal Liusur Il Khomsa Fahuwa Maslahatun Nah Ini Tahap Dua Maka Apa Saja Yang Memuat Memuat Konten Menjaga Lima Hal Ini Lima Hal Ini Itu Disebut Maslahat Apa Saja Yang dimaksud Apa Saja Aturan Aturan Yang mungkin Secara Harfiah Ayatnya Tidak ada Aturan Yang mungkin Secara Harfiah Hadisnya Tidak ada Tetapi Aturan Itu Mengandung Maksud Menjaga Ini Itu Masuk Kategori Maslahat Gitu Nah Nanti Maslahat Gimana Tuan Pas Nanti Ada Tidak Wa Kullu Mayu Fawwitu Hal Usul Fahuwa Maksadatun Dan Apa Saja Yang Mengakibatkan Hilangnya Apa Saja Mengakibatkan Hilangnya Lima Hal Ini Maka Hal Itu Disebut Maksadat Disebut Maksadat Wadab Uha Menghalangi Terjadinya Itu Menghalangi Terjadinya Itu Adalah Maslahat Adalah Maslahat Nah Atau Langmu Sambahkan Disini Dan Syariat Islam Itu Intinya Adalah Mendatangkan Maslahat Membuang Maslahat Jika Jika Mau Diperes Inti Dari Seluruh Aturan Syariah Itu Mendatangkan Maslahat Membuang Maksadat Itu Intinya Nah Ini Berteori Berteori Teori Ini Secara Teori Mulai Dikembangkan Dari Maksadat Tapi Sejak Zaman Sahabat Nabi Sudah Ada Teori Itu Sebagai Apa Sebagai Praktek Bukan Sebagai Ilmu Contohnya Kita Tarik Menur Dulu Di Era Sahabat Begitu Selesai Perang Murtad Pada Zaman Um Bakar Siti Kelodan Hu Tahun Sebelah Sijriah Sebelah Sampai Dua Sijriah Umar Muluk Khotob Lapor Kepada Abu Bakar Siti Kata Umar Buah Ini Satu Kali Perang Satu Kali Perang 70 Penghafal Quran Dari Kalangan Para Sahabat Nabi Gugur Sebagai Suhada Satu Kali Perang Nah Kalau Perangnya Dua Kali Berapa Minimal 140 Kenapa Masalahnya Begitu Sebab Dalam Perang Perang Itu Yang Paling Bersemangat Itu Para Penghafal Quran Tapi Semangat Itu Anda Bayarannya Mereka Mereka Nanti Saya Masalah Tapi Yang Di Dunia Jadi Masalah Dia Masalah Masalah Ya Kan Nah Ini Kalau Mana Yang Saya Tangkap Dan Cinta Umar Walaupun Tekstualnya Tidak Ada Jadi Kira-kira Begini Bupak Kur'an Itu Kan Dijaga Oleh Allah Dengan Dua Pendekatan Minimal Dijaga Secara Hafalan Ya Tapi Yang Dijaga Secara Hafalan Ini Sebentar lagi Bisa Habis Yang Kedua Kur'an Itu Dijaga Karena Tulisan Karena Apa Tulisan Tapi Yang Tulisan Ini Pun Ada Masalah Kenapa Media Yang Digunakan Untuk Menulis Itu Bukan Media Kertas Bukan Media Ada Tulang Ada Pelepah Kurma Ada Daun Ada Kulit Bahkan Kadang-kadang Lampengan Batu Nah Problemnya Kalau Satu Halaman Kur'an Anggeplah Begitu Seandainya Kita Halaman Kertas Satu Halaman Tapi Disitu Ada Lampengan Batu Ada Tulang Renjilitnya Gimana 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 Coba Ngurutinnya Nah Tulisan Ini Menjadi Tidak Bermasalah Selama Masih Ada Para Pengapa Gitu Gitu Tapi Kalau Penghapain Udah Pada Mati Tulisan Menjadi Bermasalah Urutan Generasi Berikut Tidak Tau Lagi Urutannya Gimana 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 Tidak penulisan Qur'an, anggaranya dari negara kan memang itu barang langka kertas itu, jadi kira-kira sekarang itu mau beli alat yang paling canggih gitu, nah begitu Umar Usul begitu, Abu Bakarnya menjawab kan, wa kaifa ahalu say'an lam yaf'alhu Rasulullah SAW, Umar gimana saya melakukan sesuatu, ya kan, saya melakukan apa, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW yang dilakukan Rasulullah SAW menjaga Qur'an itu ya, umatnya suruh ngapal, memang beli juga pemberitahkan kalau ditulis, asal ditulis, medianya apa saja tapi kalau disatukan dalam satu media namanya kertas, itu sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW eh, bit'ah lah, tapi tidak mengatakan begitu, usulnya, jadi kaya fa'af'alhu say'an lam yaf'alhu Rasulullah SAW coba, pembelaan Umar apa, dia tidak punya dalil dia, dalil dalam arti ayat, dia tidak punya dalil dalam arti hadis, dia hanya mengatakan hasil, adha wallahi khair hal-hal yang dimaksud itu adalah masyarakat itu Ya memang tidak ada ayatnya Hai memang enggak ada habis setelah testual tapi ini demi Allah khair khair dan itu dialog terus-menerus Abu Bakar tidak mudah juga menerima gagasan itu kenapa yang berat di dia adalah bagaimana dia melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah itu berat begitu ya Tati Umar terwujud lama-lama bahasanya adalah hatta syarahallahu sadro Abi Bakrin lima syarahabihi sadro Umar sampai ambil kartu legowo untuk menerima usulan itu dua orang legowo pengambil policy legowo tapi eksekutornya belum yang mengeksekusi siapa keputusan ini ya kan makanya pimpinan itu jangan hanya bikin keputusan tapi juga harus mikir apa-apa eksekusinya bagaimana ya dipanggil lah Zaid bin Sabit Radul Anbu panggil dijelaskanlah idenya Umar tapi yang menjelaskan tidak lagi Umar karena sudah menjadi keputusan negara yang berkumpulkan adalah Abu Bakar Siddiq Zaidnya berprotesnya sama keifat taf'alami syai'an lam yak'al Rasulullah SAW kok berani-beraninya kamu berdua membuat satu keputusan untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW waktu itu Abu Bakar belanya sama hadha wallahi khair hadha wallahi nah itu masalah disini ya kan nah atau atau apa tadi dakul maksada jadi dakul maksada kalau tidak dilakukan cara itu maka tulisan-tulisan itu akan hilang kalau tulisan hilang andalanya tinggal hafalan yang hafal pengennya pada mati syahid cepat habis juga nanti ya kan nah itu masjadat masjadat itu harus ditutup celahnya nggak boleh terjadi menutup celah masjadat itu namanya maslahat yang berpikir dengan pikiran seperti itu sudah ada di zaman sahabat nabi dan bahkan atas dasar itu dibuatlah keputusan dibuatlah apa keputusan yang menurut mereka Umar Abu Bakar dan juga Zaid keputusan itu memang tidak tidak ada ayatnya tidak ada hadisnya tapi di eksekusi dan itu bagian dari syariah itu bagian dari syariah jadi kuatnya kuatnya bilang antum belajar makosid syariah itu targetnya disitu setelah antum paham makosid atas dasar makosid itu antum membangun membuat keputusan keputusan yang mungkin antum tidak menemukan ayatnya mungkin antum tidak menemukan hadisnya tetapi keputusan itu sejalan dengan maunya syariah bagaimana sudah terpahami apa itu makosid syariah kebayang lah ya kebayang yang itu kebayang dulu ya jangan dulu lah ya baru lah ada ada wallahi khair ya apa saja jadi rumah bisa tidak di rumah hahaha oke nah Imam Ghazali Imam Ghazali ulama abad 6 Meninggal 505 ya makanya saya sebut bukan berarti abad 1,2,3,4 itu gak ada makosid syariah istilah makosid syariah mungkin gak ada tapi ya bang praktek menggunakan makosid syariah untuk dasar keputusan itu ada tapi sebagai teori nah itu belum muncul Imam Ghazali itu meninggal 505 ulama abad 6 Hijriah ini al-imam al-amidi ulama abad 7 ya al-imam al-amidi al-imam al-amidi ya kata Imam Amidi ini innal maksuda minasyarii jadi syariah itu kalau mau disimpulkan kalau disimpulkan patruan macam-macam jumlah ayatnya berapa? jumlah ayat Quran berapa? ha? nah salah tuh 6.236 6.236 6.236 6.236 itu versi hitungan yang dipakai oleh kita ini perlu jelasin sedikit ya Quran itu dimana-mana sama diawali dengan mbaknya Bismillahirrahmanirrahim diakhiri dengan sinnya sama enggak beda tapi cara orang menghitung ayatnya berbeda cara ngitungnya aja beda nah mushab yang digunakan oleh kita kita itu menggunakan cara hitung yang totalnya adalah 6.236 dan itu adalah angka hitungan tertinggi dari cara ngitung yang lain antum enggak boleh ngitung sendiri itu sudah ada jadi cara yang digunakan di kita itu adalah cara hitungan yang menghasilkan total ayatnya tertinggi dan enggak mungkin lebih dari itu 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 nanti ayatnya tambahan ya jadi jangan jangan triple enam ya jangan ya atau quarter enam jangan jangan itu tertinggi sudah enggak bisa ditambah lagi udah 6.23 nah ya ada cara itu hanya masalah cara ngitung itu selisih itu hanya begini yasin wal qur'anil hakim cara ngitung yang kita pakai itu dua ayat karena yasin satu ayat wal qur'anil hakim ayat nomor dua apa di tempat lain yasin wal qur'anil hakim satu ayat qur'annya sama begitu tapi apa satu ayat berapa ayat berapa ayat di tempat lain bukan dua ayat tapi apa satu ayat hanya gitu-gitu doang bedanya ya kan ya kan nah gitu ya kita suratalladzina an'amta alaihim wairil maghubi alaihim waladzalim satu ayat orang lain menghitungnya dua ayat gitu apa dua ayat ya kalau ayatnya sama kan cara ngitungnya beda nah oke kembali ke sini al qur'anil karim yang jumlah ayatnya versi hitungan terbanyak adalah 6 2 3 6 itu kalau di cari kesimpulan intinya itu apa gitu ya ditambah hadis nabi s.a.w. ada berapa hadis oh kalau ini gak ada yang bisa hitung menyerah bukan gak bisa tapi nyerah ya hadis nabi yang anggap saja kira-kira jumlahnya adalah 500 ribu gitu ya karena yang disebut hadis itu bukan matannya atau matan termasuk apa sanatnya kadang-kadang satu matan sanatnya 5 dihitungnya 5 hadis begitu ya yang anggap saja 500 ribu imam bukhari dulu hafal 600 ribu muslim 600 ribu ya tapi kita anggap saja apa namanya 600 eh 500 ribu lah namanya gitu nah itu kalau disimpulkan intinya apa kata Imam Amidi intinya adalah jalbul maslahat ya mendatangkan maslahat atau memunculkan maslahat aw daf'ul mandorrah atau menolak menolak itu ya mandorrah istilah lain dari mandorrah adalah mafsadah apa aw majmu'ul amroim atau kedua-duanya sekaligus itu intinya yang ulama berani menyimpulkan begitu itu dahsyat dan ini sudah biasa ini Amidi tadi ulama abad berapa? abad 7 nah model-model begitu itu zaman dulu juga sudah ada kata Abu Dawud kata siapa? hantu tahu Abu Dawud yang punya sunan Abu Dawud dia mengatakan begini kan dia hafal hadis tuh ratusan ribu juga ratusan apa? kata dia hadis yang jumlahnya ratusan ribu itu kalau mau disimpulkan intinya itu tiga atau empat hadis saja ini cocok buat yang males nampal ya kan? intinya tiga atau empat hadis sejam kata Abu Dawud satu innamal amal bilyat semua hadis itu semua hadis itu klasifikasi besarnya cerita tentang masalah hati dan hati itu cukup diwakil dari hadis namal amal bilyat ya kan? satu yang kedua adalah hadis man ahdasa man ahdasa fi amrinah haza ma'laysa minhu fawaradud oke ya tapi kok yang tadi lebih kental bagi dua bagi dua ya man ahdasa jadi semua yang berkenaan dengan pekerjaan fisik secara lahiria semua hadis itu ada cerita tentang hati ada cerita tentang apa? fisik secara lahiria gerakannya itu bagaimana dan itu terwakil oleh hadis man ahdasa fi amrinah haza ma'laysa bahwa ratu ya kan? kedua yang ketiga hadis yang ratusan ribu itu sebagian besarnya berbicara tentang masalah akhlak misalnya apa? dan itu cukup terwakil oleh satu hadis yaitu min husni islami mar'i tarkuhu malayakni tarkuhu malayakni udah itu artinya kalau antum membahas disitu syarahnya adalah semua hadis yang bicara tentang masalah akhlak nah satu lagi ya bicara tentang masalah halal haram tidak jelal haram tidak jelal haramnya namanya apa? subhan yaitu alhalalubayinun walharamubayinun wabainahuma umur mustabihat laya'alamunna kahjirman nas jadi ini adalah kepala seluruh hadis yang ada nah model-model menimpulkan itu ada di ulama kalau ilham shafi'i malah enggak bukan empat tiga saja tiga saja yang kata ilham bayi haki dijelaskan intinya masalah hati pekerjaan lahiriah sama masalah ihsan masalah spiritualitas ya kan? mudah gitu Imam Ahmad juga menyembuhkan dengan berbeda-beda nah jadi ulama dulu itu begitu ya ada pola-pola namanya simplifikasi ya gitu simplifikasi jadi ini kalau mau diserahkan apa? nah yang pendapat-pendapat begitu itu kemudian oleh orang ulama namanya ibn sholah dikumpulin hadis tetapi kandungannya itu mewakili banyak hadis oleh ibn sholah dikumpulin dapatlah kira-kira 20-an hadis ya kan? lalu oleh imam Nawawi ditambah yang begitu ditambahin lagi dapatlah 40-an hadis nah dikumpulkan dalam buku dia namanya al-arba'in jadi kalau antung belajar arba'in namanya asumsinya antung tahu dan memahami ratusan ribu hadis ha? asumsinya nah bahwa tidak itu masalah lain ya kan? tapi asumsinya oke ya jadi kata imam Nawawi ini begitu syariat yang 6-2-3-6 ayat plus anggaplah lima ratusan ribu hadis itu kalau mau disimplifikasi dalam sebuah kesimpulan intinya itu ini bagaimana caranya kita mendatangkan maslahat atau bagaimana cara kita menolak mafsadat atau menterob atau dua-duanya sekaligus nah kesimpulan ini kemudian dipakai sebagai alat untuk memecahkan masalah-masalah baru yang kita tidak menemukan ayatnya secara langsung kita tidak menemukan hadisnya secara langsung jadi ya umpamanya apa umpamanya? berarti ini biasa dipakai dalam urusan plikada ada gak dalil yang menurut kita ayat atau hadis agar memilih Hani Sandi? itu kalau mau debat kusir coba tunjukkan ayat atau hadis yang harus memilih dia ya gak ada ya kan? jadi diskusinya dimana diskusi? ya masalah maslahat dan mafsadat itu udah disitu aja mutaknya antum mau dukung calon yang mana diskusinya disitu masalah maslahat dan mafsadat ini ada pak dokter disini ya dokter juga begitu menghadiri masalah ini harus diapakan ini orang ini ya kan jangan terlalu semangat harus ada dalil Qur'an dan hadisnya ayatnya mana dokter? ya itu kalkulasinya pakai maslahat atau mandorot atau lalu menimbang diantara keduanya mana diputuskan ya itulah itulah syariah itulah pak syariah oke lanjut ya nah kadang-kadang orang tuh salah faham terhadap perilaku para sahabat nabi ya contohnya nih Bismillahirrahmanirrahim jadi Rasulullah SAW dulu ditanya Rasulullah kambing hilang nih kambing nih gimana nih ya ya kalau kambing hilang tuh jatahnya serigala harimau atau atau singa ya kan kambing hilang ya udah jatah mereka udah itu ya kan nah tapi kalau ontah hilang gimana karena kambing kalau hilang di tengah badan pasir dia nggak bisa nyari air sendiri ya kan dia nggak bisa nyari makan sendiri ya kalau tersesat ya jatahnya siapa ya mungkin mati karena kelaparan tergausah atau dimakan binatang yang memangsa nah kalau ontah ontah itu dia bisa nyari air sendiri dan pada dirinya terdapat persediaan air nah di padang pasir itu yang penting punya air hidup makanan tuh bisa ditahan oleh kan itu waktu Rasulullah ditanya ontah rasulullah ontah saya hilang gimana nah beliau jawab biarin aja nggak usah dicari kan di jam Rasulullah ya kan kenapa dia punya kakinya itu memungkinkan dia untuk bertahan di padang pasir nggak kepanasan aman berarti ya kan terus dia punya simpanan cadangan air yang dirinya jangan dikuatirkan apa kehausan nggak akan hidup dan dia tahu juga bisa mencium air itu dari mana dalam jarak bahkan puluhan atau rapsan kilo kok berbagi arah itu oh air dari sana jalan dari sana taridulma taridu taridulma dia bisa sampai ke sumber air jadi biarin aja nggak usah dicari kemudian watak kulus saja jangankan daun yang biasa-biasa daun berduri pun dimakan oleh dia daun berduri dimakan oleh dia dan dia tidak akan terkena durinya dia ambil daunnya tapi tidak kena durinya itu ontak ya kan hehehe hehehe nah terus dia itu binatang yang hafalannya itu bagus bentar kita kalah lah hehehe hehehe sehingga dia akan muncul kerinduannya kepada tuannya pulang sendiri dia ya kan dia pulang sendiri jadi nggak perlu dicari itu keputusan di zaman rasulullah sallam kenapa? tidak ada manusia jahil yang nonton ontai itu ke bawah rumah hehehe ya kan memang dia bisa cari air sendiri tapi kalau ada yang nonton ya pulang ke rumah orang ya kan nah itu masalahnya tapi zaman rasulullah nggak ada yang nonton itu makanya jawaban rasulullah begitu di zaman rasulullah berapa ya yang berkeinginan nonton itu banyak gitu loh oleh kalau itu di zaman rasulullah berapa ya keputusannya adalah kalau ada ontai yang tersesat nah ontai itu perlu ditangkap perlu ditangkap tangkap ini lah wa'amma fizzamani ladhi fasagafihinnas ada pun di zaman ada pun di zaman di mana kelakuan manusia sudah rusak maka maka siapapun orang soleh yang melihat ada ontai tersesat tolong ontai itu ditangkap ya kan diserahkan kepada negara atau diurus sendiri lalu ta'rifua diumumkan ini ontai siapa perlu ditangkap fa'ilan ta'rif biat kalau nggak ketahuan untuk siapa ya dicual hartanya wawak fizzamaniha liswahibiha harga jualnya itu diserahkan atau dipikirkan sendiri diurus oleh dia atau diserahkan kepada bayi tulman negara sampai menunggu pemiliknya mencari untuk diserahkan kepada dia fa'in ayisaminhu ternyata nggak ada yang datang-datang ya disedekahkan duitnya kama fa'alahu usman rado'lanhu seperti yang dilakukan oleh usman benar-benar lamada karena segi zaman ini pasat pada saat perilaku orang sudah mulai tidak seperti pada zaman rasulullah nah apa yang menarik ini berarti adalah apakah maknanya usman menyalahi hadis Usman memahami di zaman rasulullah dulu keputusan itu didasarkan pada maslahat pada zaman itu keputusan rasulullah ini memang hadis tapi keputusan itu dibuat berdasarkan kalkulasi maslahat pada zaman rasulullah s.s. keputusan kenapa saat manusia masih amanah baik nggak ada nuntur kemana-mana nah begitu zaman Usman ibn Affan sudah banyak orang-orang yang tidak di tarbian langsung keluar masuk islam ya kan nah mulai ada orang yang tarbiannya nggak bagus islamnya nggak bagus Kalau ada untung-untung saat diambil Nah Supaya kembali kepada tuannya Dia ditangkap Artinya terjadi Perubahan kalkulasi masyarakat Pada zaman Rasulullah Dibandingkan dengan kalkulasi masyarakat pada zaman Usman berapa? Usman tidak melihat lahirnya Habisnya Karena itu kasus yang sifatnya parsial Kasus yang sifatnya apa? Tapi Usman memegang Substansi dari keputusan Bahwa masyarakat yang menentu ini Sekarang sudah berubah Masyarakatnya berubah Gitu ya Apa termasuk Ada untuk Jumatan Usman kan Usman Ada Dua Kemudian Kalau contoh sekarang Itu seperti apa? Apakah Seperti BWCS gitu kan Apakah itu Bisa Diambil masyarakatnya Dengan kemudian Bergerak Jadi Kenapa Adhan dua kali Di zaman Usman Menafan Itu juga Gara-gara Kelakuan orang juga Berubah Apa yang berubah Di zaman Rasulullah Umbakar Dan sebagian Zaman Usman Orang itu Kesadaran Beragamanya Masih tinggi Sehingga Sebelum Masuk Waktu Jumatan Sudah berada Di masjid Ya kan Di akhir Periode Usman Usman Tidak ada di hari pertama Lalu ada Dua kali Tidak Setelah melihat Situasi Keadaan orang Berubah Ini sudah Zuhur Orang masih Pada di pasar Sudah pada apa Masih pada di pasar Belum pada Ke masjid Nah Akhirnya Usman Benafan Beristihat Perlu ada Adhan di pasar Jadi Adhannya itu Di pasar Masjid Untuk memberitahu Bahwa waktu Zuhur sudah Masuk Pasarnya Jagangnya Sudah tutup Pergi Ke masjid Baru Sampai di masjid Baru ada Adhan Untuk Jumatannya itu Begitu Walaupun prakteknya Sekarang ya Dua-duanya Adhannya di masjid Kenapa Kalau adhan di pasar Sudah dibukin orang Atau ditangkep Bahwa rumah sakit Jiwa Yang dikira orangnya Dan Makanya Dua-duanya Tetap Di masjid Gitu ya Nah Kalau Mengikuti Mengikuti Lahiriah Logikanya Usman Bel-8 Lahiriahnya Itu adhan Bersama 3 kali Bersama 4 kali Sudah adhan di pasar Orang belum bergerak Adhan lagi Nah gitu kan Sehingga Solusinya Bukan nambah adhan Ya kan Solusinya Seperti yang dinyatakan Situasi dan kondisi Yang ada pada Era Rasulullah Itu lebih aku Cintai daripada Situasi yang terjadi Pada zaman Usman Ibn Affan Maksudnya Ya harus ada Jadi waktu zaman Usman Dengan cara Adhan dua kali Masalah selesai Tapi berikutnya Bukan dengan cara Bitu lagi Ya harus ada Gerakan penyadaran Masalah Untuk Pergi ke Masjid Nah gitu ya Nah itu Ada-ada Sisi itunya Ada Itu namanya Perbuatan Usman Benafan Itu Tasyisan Jadi Mensiasati Keadaan Nama Mensiasati Keadaan Nah tentunya Kalau bicara tentang Mensiasati Keadaan Ya Polanya Dari waktu ke waktu Dari tempat ke tempat Bisa Berada Tapi substansinya Adalah Agar Waktu masuk itu Sudah berada Di mesji Begitu Nah tentang masalah PBJS Masalah yang mana Yang kita tanyakan Masalah yang mana Yang kita tanyakan Ya saat ini Diantara Yang jelas Gini Diantara Kada itu Pengen Kejelasan Tentang PBJS Karena Masih ada Patwa Apakah Bisa Mengambil Istriat Masalah Hari ini Dengan Bujah itu Hubungnya MUI MUI Tidak Tidak Mengeluarkan Patwa Ini harus Klarifikasi MUI Tidak Mengeluarkan Patwa Terkait Dengan BPJS Tetapi MUI Memberi Masukan Kepada Pemerintah Bahwa Praktek BPJS Yang ada Perlu Ada Perbaikan Karena Masih Mengandung Unsur Goror Menurut Menurut Unsur Baror Tapi itu Bukan Patwa Itu MUI Memberi Pandangan Pada Pemerintah Gitu 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 Jadi Dia Tidak Keluarin Patwa Sampai Sekarang MUI Tidak Ada Patwa Haram Tidak Ada Patwa Haram Modelnya Policy MUI Itu Bukan Patwa Haram Termasuk Dalam Mulusan Halal Dia Tidak Kekuarkan Patwa Tidak Halal Tapi Yang Sudah Halal Dia Kasih Sertifikat Halal Gitu Hanya Yang Belum Bersertifikat Dia Tidak Katakan Haram Enggak Itu Polosedia Begitu Nah Baru Belakangan Ini Trend MUI Dari Dulu Baru Belakangan Ini Patwa Haram Ada Sedikit Masalah Rokok Kemudian Masalah Sipilis Sipilis Secara Pemikiran Sekuler Plural Sema Liberalis Ya kan Itu Sipilis Katanya Itu Baru Ya kan Tapi Dalam konteks BPSS Jangan Keluarkan Fatwa Haram Dia Hanya Memberi Masalah Bahwa Praktek BPSS Ada Perlu Ada Perbaikan Karena Mengandung Unsur War Pemerintah Harus Memfasilitasi Rakyat Untuk Menggunakan Yang Halal Tidak Membuka Celah Yang Halal Dan Sudah Ada Diskusi Yang Memang Belum Selesai Memang Belum Selesai Tapi Intinya BPJS Itu ya Itu program Pemerintah Ambil Hanya Bahwa Mengandung Itu Kita Ikuti Proses Yang Dari Pusat Sampai Terjadi Apa Proses Yang Sudah Tidak Lagi Mengandung Gorong Antum Kan Bayar Juga Pasalahnya Walaupun Antum Ikut BPJS Ada Bagian Dari Penghasilan Antum Dipakai Sebagai Bayaran Premium Tanpa Antum Rasa Ada Hantum Disitu Kalau Menurut Saya Begitu Bahwa Nanti Ada Iuran Yang Lain Itu Kan Untuk Kelas Yang Berbeda Kan BPS Ada Tras Tapi BPS Yang Umum Itu Siapapun Itu Tanpa Disadari Dia Bayar Prem Masalahnya Ada Bayaran Yang Terdaftar Dan Bayaran Terdaftar Gitu Ya Tapi Kalau Itu Kalpulasinya Bukan Masalah Masalah Bukan Masalah Masalah Hitungannya Bukan Masalah Bahwa Ini Negara Memberikan Fasilitas Kepada Rakyat Namanya BPJS Karena Negara Tidak Bisa Mengcover Total Seluruh Dana Yang Ngerji Pikul Maka Dibuat Polanya Adalah Pola Ada Semacam Subsidi Silang Yang Yang Rakyat Biasa Biasa Disuruh Bayar Tapi Dapat Kelasnya Kelas 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 Bangsal Ada Bayar Lebih Mahal Ada Iurannya Dianggap Lebih Punya Modal Ada Lebih Mahal Lagi Tapi Itu Tawaran Bahwa Masih ada Cacat Itu Biasa Selama Masih ada Komunikasi Perlahan Lahan Nanti Akan Dipersihkan Oke Nah Konteknya Disini Bahwa Osman Benavan Itu Tidak Melihat Pada Jus Iyah Atau Satu Persatu Kasus Dalil Kasus Yang Dalil Tetapi Dia Melihat Pada Substansi Kenapa Dulu Ada Kebijakan Los Los Seperti Itu Ini Ini Masalah Ya Makanya Dari Awal Saya Jelaskan Kesannya Beristihat Dengan Menggunakan Alat Yang Bernaman Makasitu Syariah Itu Terkesan Bertentangan Dengan Al-Quran Dan Sunnah Padahal Hal tersebut Adalah Memahami Syariah Lebih Luas Dan Lebih Dalam Jadi Begini Kaidahnya Begini Mungkin Kalau Diadu Dengan Kasus Perkasus Kesannya Bertentangan Kesannya Bertentangan Tapi pada saat Dilihat Dari sisi Globalnya Tidak Bertentangan Tidak Apa Bertentangan Contoh Contoh Lebih ekstrim Contoh Lebih ekstrim Kadang-kadang Seseorang Itu Dihadapkan Pada Kasus Pilihan 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 A atau B A atau B Padahal A itu Wajib B B Juga Wajib Tetapi Problemnya A B Tidak B B Tidak 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 Umpamanya Jangan Tersinggung Umpamanya Hari Jumat Hari Jumat Ini Bapaknya Ketiduran Di rumah Sebelum Jumatan Nah Ibu Sendiri Baru Ngeh Kalau Hari Jumat Dan Suam Tidur Di rumah Setelah Waktu Jumatan Sudah Sangat Peper Bukan Bukan Kotip Jalan Abayan Cuma Tidak Mau Komat Masuk Berangkat Nah Rupanya Habis Itu Saat Itu Habis Hujan Teras Dari Rumah Menuju Mesjid Itu Melalui Jalan Pinggir Kali Kalinya Banjir Nah Di Kali Itu Ada Gadis Tantik Hanyut Ya Kan Ada Gadis Lagi Kali Hanyut Semua Laki Laki Kan Sudah Pada Di Mesjid Dia Tinggal Satu Satunya Yang Masih Di Luar Mesjid Nah Disitu Kan Dia Berhadapan Dengan Dua Kewajiban Yang Bertentangan Bagi Dikinya Apakah Dia Lanjut Ke Mesjid Untuk Sala Jumat Karena Itu Kewajiban Bagi Dia Ataukah Menolong Ganti Situ Karena Bagi Dia Itu Juga Bisa Digabungkan Saat Jumatan Dan Nolong Bisa Nggak Bisa Atau Saat Nolong Terus Jumatan Nggak Bisa Juga Ini Dua Duanya Sama Sama Wajib Yang Mana Yang Harus Dilaksanakan Kalau Nolong Pasti Jumatan 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 Dan Kalian Masjid Pasti Ini Sudah Tamat Sudah Lewat Sudah Nah Saya Pernah Cinta Begitu Di Satu Daerah Coba Ibu Biar Aja Mati Biar Biar Aja Mati Nanya Ini Saya Sampaikan Begini Kata Ibn Taimiyah Dalam Konteks Seperti Itu Kalau Contohnya Bukan Dari Ibn Taimiyah Pilihan Pilihan Manapun Yang Dia Ambil Maka Yang Satunya Pada Hakikatnya Bagi Dia Bukanlah Kewajiban Gitu Ini Penting Artinya Kita Mengetahui Bahwa Jumatan Itu Wajib Atau Nolong Itu Wajib Itu Kalau Dipandang Berdiri Sendiri Sendiri Dipandang Apa Ini Dua Kewajiban Syari Tetapi Pada Saat Dua Ini Bertabrakan Atau Kontradiksi Atau Berdesakan Dalam Suatu Tempat Ruang Dan Waktu Serta Orang Ya Hakikatnya Kewajiban Dia Satu Bukan Wajib Hakikatnya Nah Oleh karena Tung Mana Saja Pilihan Yang Dia Ambil Setelah Dia Beristihah Yang Dia Pilih Itu Adalah Itulah Yang Syari Dengan Tidak Dia Pilih Itu Hakikatnya Bukan Hakikatnya Bagi Dia Bukan Syari Nah Kadang Kadang Dalam Kontek Ini Itu Begitu Dalam Kasus Sosman Berapan Kalau Kita Adu Tadi Apakah Pilihan Pilihan Pada Zaman Rasul Sosalam Di Zaman Usman Merupakan Syariah Gitu Ya Kita Bisa Mengatakan Kita Bisa Mengatakan Yang Syariah Yang 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 Dipilih Usman Merupakan Kita Bisa Mengatakan Begitu Ya Kan Walaupun Kita Tidak Akan Mengatakan Yang Itu Dirasari Maksudnya Di Zaman Usman Merupakan Di Situasi Dan Kondisi Seperti Itu Itulah Yang Sehingga Tindakan Usman Tidak Bisa Menyebut Bahwa Dia Menyalahi Bahwa Dia Menyalahi Teran Dan Begitu Ini Maksudnya Begitu Tanpa Kita Mengatakan Yang Itu Bukan Sari Maksudnya Kita Hanya Mengatakan Yang Dipilih Isman Itu Adalah Itulah Yang Sari Pada Situasi Dan Kondisi Seperti Itu Gitu Ya Ini Beda Antara Memahami Hadis Sebagai Jusiat Potongan Potongan Sendiri Dengan Peristiwa Secara Apa Namanya Secara Kolektif Mokosil Cukup Jelas Ya Sebagai Kadang Kadang Seseorang Dari A dan B A haram B haram A haram B juga Haram Begitu Nah Gak ada Opsi ketiga Gak ada Opsi Jadi harus Pilih A Tapi Berkonsekuensi Melakukan A Itu Haram Atau Memilih B Demi Menghindari A Tapi B Sendiri Juga Haram Tapi Harus Dilakukan Kata Ibu Tiam Dalam konteks Seperti itu Pilihan Manapun Setelah Beristihad Pada Hakikatnya Pada Hakikatnya Untuk Kasus Dia Yang Dia Hadapi Bukanlah Haram Bukan Haram Yang Umpamanya Seseorang Sudah Terancam Mati Terancam Apa Mati Untuk Tidak Mati Untuk Tidak Mati Ada Sat A Atau B Yang Harus Dia Harus Makan Walaupun Satu Swap Tapi Makanan Yang Tersedia Makan Haram Menurut Pandangan Umum Mempamanya Tidak Harus Babilah Ayam Tapi Tidak Sera Sari Pangke Kan Gitu Atau Dia Harus Minum Seteduk Cairan Tapi Yang Tersedia Cuma Haram Juga Jadi Haram Yang Dia Beristihad Atau Orang Sekelilingnya Beristihad Yang Penting Dia Tidak Mati Nah Manapun Yang Dipilih Dari Hasil Istihad Pada Hakikatnya Secara Syari Untuk Kasus Dia Itu Bukan Haram Ada Nakal Juga Sih Opsi Ketiga Makan Ayan Minum Komber Gitu Jadi Pada Saat Ada Kasus Yang Seakan Bertentangan Seperti Itu Pada Hakikatnya Untuk Kasus Situasi Dan Kondisi Itu Itu Bukan Sampai Jadi Kalau Mau Disempitkan Memang Bahasanya Begitu Tapi Sebenarnya Pamanuk Tur Itu Bukan Darurat Dalam Arti Yang Sepit Itu Kaedah Umum Yang Sangat Besar Yang Sangat Besar Yaitu Bila Terjadi Terkesan Ada Kontradiksi Secara Umum Jadi Nanti Masyata Ada Namanya Doruriat Ada Apa Namanya Jadi Itu Tidak Semata Karena Kepepet Bukan Masalah Kepepet Ini Adalah Masalah Kontradiksi Dalam Kehidupan Kontradiksi Dalam Kehidupan Harus Dipecahkan Nah Bagaimana Cara Memecahkannya Cara Memangkannya Diantara Dengan Mempertimbangkan Faktor Makasih Dengan Mempertimbangkan Faktor Makasih Itu ya Ini Kaedah Yang Lebih Bingkai Yang Lebih Umum Itu Dinyatakan Diantaranya Adalah Ayat Adalah Kaedah Besar Dalam Beragama Nah Yang Kemudian Dikembangkan Di sini Timbangan Timbangannya Adalah Timbangan Timbangan Makasih Yang Substansi Makasih Tadi Apa Kata Imam Shafiq Imam Ghazali Amidi Masalah Atau Menolak Madara Oke Lanjut Kalau Terkait Dengan Immunisasi Immunitis Kalau Menjam Ahad Apa Itu Bukan Darurat Jadi Ada Satu Jenis Penyakit Penyakit Itu Merebaknya Di Daerah Belahan Dunia Yang Ada Empat Musim Empat Musim Kalau Dalam Bahasa Arabnya Disebutnya Al-Humma As-Sofro Al-Humma Istilahnya Adalah Demam Kuning Demam Kuning Hakikatnya Adalah Virus Yang Menyerang Lapisan Otak Hakikatnya Nah Dia Dia Itu Bersifat Menular Jadi Bersifat Menular Jadi Dan Sudah Ditemukan Serum Antis Vaksin Sudah Ditemukan Serum Untuk Mengantisipasi Perkembangan Virus itu Jadi Kalau Antim Tidak Ikut Meningitis Tidak Apa-apa Tapi Resiko Kalau Kena Tanggung Sendiri Begitu Ini Seperti Orang Arab Kalau Ketemu Perapatan Tidak Ngerin Tawakal Allah Ya Begitu Ya Ntar Dulu Subsansi Disitu Dulu Ya Bahwa Ada Sedis Penyakit Dia Itu Merebaknya Di Kawasan Belang Dunia Yang Disitu Ada Pak Musit Saya Terjemah Indonesia Apa Penyakitnya Meningitis Namun Penyakitnya Meningitis Ya Ya Bukan Sikta Ini Beda Lebih Nah Bahasa Ratnya Yang Unik Humma Sopro Ya Huma Nah Pada Saat Itu Terjadi Ini Kan Masalah Biaya Mahal Biaya Murah Jadi Vaksin Itu Harus Ditaruh Di Campuran Bahan Gitu Ya Kira-kira Ini Orang Dokter Mungkin Lebih Tau Ada Biaya Mahal Ada Biaya Murah Gitu Yang Murah Yang Masih Mengandung Apa Unsur Babi Itu Kan Yang Ada Campuran Lain Tapi Mahal Disamping Mahal Bahannya Ketersediaan Gini Tidak Banyak Ketersediaan Bahan Itu Ini Masalah Ketersediaan Bahan Juga Kadang Kadang Jadi Bukan Mahal Sudah Mahal Barannya Gak Ada Lagi Gitu Atau Sedikit Nah Dari Situ Sekarang Pemerintah Saudi Mengharuskan Mengharuskan Karena Dia Tidak Menanggung Resiko Kalau Orang Terkena Penyakit Yang Menanggung Dia Undang Undang Di Saudi Siapapun Yang Sakit Diberatiskan Pengubatan Di rumah Sakit Nah Kalau Kena Banyak Jumlah Jumlahnya Paling Banyak 200 Ribu Kalau Haji Enggak Banyak Enggak 10% Kena Apalagi Saudi Sekarang Sekarang Sudah Depisit Sedangkan Undang Undang Itu Belum Berubah Kalau Depisit Undang Berubah Yang Berubah Bayar Lagi Dari Situlah Maka Dia Mengharuskan Kalaupun Anggung Banyak Diakali Vaksinnya Tidak Lokan Tapi Ada Dokumen Antara Menghindari Bahan Yang Diduga Mengandung Babi Dengan Tercerumus Pada Kesaksian Palsu Ada Data Sudah Vaksin Tapi Sebenarnya Tidak Ada Kesaksian Palsu Sahada Tuzur Itu Dusa Besar Juga Nah Tapi Kesaksian Palsu Dengan Resiko Tertular Penyakit Itu Nah Ini Nimbang Nimbang Disitu Nimbang Nimbang Disitu Tidak 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 Saudi Pemerintah Saudi Harus Vaksin Tidak Bisa Pokoknya Pergi Ke sana Harus Ada Dokumen Bahwa Dia Sudah Mengikuti Imunisasi Itu Mening Itu Dia Memang Tutup Mata Apakah Vaksin Dilapkan Atau Tidak Tutup Mata Dokumen Itu Kalau Enggak Beli Masuk Deportasi Suruh Pulang Ya Dan Di Banyak Negara Begitu Bukan Saudi Di Malaysia Begitu Siapapun Yang Dalam 6 Belan Terakhir Pernah Pergi Ada Dokumen Bahwa Dia Bebas Meninitis Termasuk Malaysia Indonesia Masya Allah Semua Orang Bahkan Percepatan Masalah Imunisasi Anak Di Imunisasi Masih Bercepat Itu Kalau Negara Urusannya Ada Apalagi Setelah Lebih Tetap Kalau Kita Punya Track Rekord Pernah Tipes Kalau Ketauan Tapi Dia Tidak Minta Track Rekord Kesehatan Tidak Minta Tapi Kalau Dia Tau Pulang Kalau Ada Orang Tipes Jadi Jangan Orang Sampah Alam Masalah Tapi Itu Masuk Muazanah Masuk Dimana Jadi Tidak Semata Mata Makwasit Tapi Ada Muazanah Masalah Nimbang Ini Definisinya Apa itu Makwasit Jariah Adalah Al-Ma'ani Al-Malhuzwa Ma'ani Makwasit Itu adalah Ma'ani Ma'ani Itu adalah Nilai Atau tersebutkan Makna Nilai Al-Ma'ani Yang Dapat Dicerna Disini Terimakas Menonjol Tidak Harus Menonjol Kadang-kadang Tidak Menonjol Kalau Menonjol Gampang Ya Pokoknya Yang Dicerna Fil'ahkam Syariah Dari Hukum Hukum Syariah Bersifat Cuski Wal-Mutarat Tibatu Aleyha Yang Menjadi Pijakan Hukum Itu Menjadi Pijakan Hukum Itu Sauna Kana Tilkalma'ani Hikaman Jus Iya Baik Nilai Itu Bersifat Hikmah Yang Parsial Aum Amma Soleh Kuliah Ataupun Kemaslahatan Kemaslahatan Yang Bersifat Umum Kolektif Am Simat Ismail Atau Bahkan Kadang-kadang Hanya Tanda-tanda Global Saja Hanya Tanda-tanda Global Saja Wahyat Tata Jammah Dimnah Hadapin Wahid Yang Semuanya Itu Terhimpun Dalam Satu Target Atau Satu Tujuan Yang Bernama Takrir Ubadillah Womas Al-Hatul Insan Bid Darai Yang Substansi Dan Intinya Penghambaan Kepada Allah Dan Kemaslahatan Manusia Dunia Akhirat Dunia Akhirat Ini Intinya Jadi Yang Dijelaskan Disini Adalah Makosid Itu Dia Bersifat Maani Tidak Tampak Kasat Mata Sekarang Tidak Tampak Kasat Mata Maan Itu Maksudnya Begitu Makanya Terjemahnya Bukan Menonjol Tidak Tampak Kasat Mata Makanya Karena Tidak Tampak Kasat Mata Dalam Cerita Abu Bakar Dan Umar Tadi Umar Bukar Berargumen Bagaimana Kita Melakukan Sesuatu Yang Tidak Rasulullah Tidak Kasat Mata Langsung Tampak Kelihatan Setelah Pol Diskusi Akanya Sarah Allah Sadra Bukar Lima Sarah Allah Bisa Terumah Baru Kemudian Legawa Oh Ya Jadi Tugas Kita Dalam Makas Ini Kalau Yang Kita Gali Adalah Ayat Kalau Yang Kita Gali Adalah Habis Kalau Kita Cari Rahasia Dibari Hukum Memang Tampak Langsung Tapi Perlu Dan Ini Penting Contohnya Dalam Zakat Dalam Pak Umar Zakat Dan Ini Pertarungan Panjang Dalam Sejarah Antara Kelompok Literalis Dan Kelompok Makasit Literalis Yang Harfiah Dalam Dalil Makasit Itu Yang Mencari Substansi Di balik Itu Dan Ini Berakibat Juga Dalam Kasus Kasus Hukum Umpamanya Kalau Secara Literalis Orang Punya Kebun Sawit Bayar Zakat Gak 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 Sehingga Menimbulkan Kerancuan Dan Ketimpangan Dalam Praktek Petani Punya Sawah Seperempat Atau Setengah Hektar Menghasilkan Padi Gak Satu ton Bayar Zakat Berapa Bayarnya Semurah Murahnya 5% Gak Semurah Murahnya 5% Pada Dia Cuma Punya 1.4 hektar Atau 1.5 hektar Dan Cuma Satu ton Tapi Orang Punya Kebun Sawit 100 hektar Gak 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 Gitu Kan Oke Satu lagi Petani Petani Namanya Petani Tapi Kebun Karet 100 hektar Gak 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 Ada zakatnya Gak 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 Atau Kalo Bukan Kelapa Sawit Kelapa Kelapa Biasa Gak 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 Makanya Orang Orang Kaya Itu Seneng Sama Salafi Seneng Jadi Salafi Kenapa Gak Baya Zakat Cukup Sedengkah Seikhlasnya Ya kan Tapi Kalo Ikut Tarbiyah Itu Bayar Zakat Profesi Zakat Nah Nah Sudah Itu Dimutaba Tiap Pekan ketahuan duitnya berapa spirit mereka adalah bagaimana kita mewajibkan sesuatu pada umat yang tidak ada galirnya spirit mereka kalau spirit kita bagaimana masa iya Islam berkata begitu mana adil mana keadilan yaitu pertarungan lama antara kelompok literalis dan kelompok makasih menarik pengalaman Malaysia pengalaman apa Malaysia sebagai negara waktu itu pas pas itu punya cita-citanya memperlakukan syariat Islam di Malaysia itu cita-citanya karena pas itu adalah partai Al-Islam semenanjung Melayu ya kan semalisya pas harusnya peace dalam diskusi dan perdebatan-perdebatan politik ide pas itu ditentang oleh mayoritas andota Dewan dari partai yang lain dengan alasan karena Islam bukan agama yang adil kata orang pas jawabannya ideologis Islam itu adalah agama yang seadil-adilnya karena datang dari Tuhan pasti adil kata partai yang adil gimana itu petani-petani kiri yang punya panen satu ton kena zakat lima persen tapi mereka orang-orang kayak punya kebun sawit terastutan hektar punya kebun getah ratusan hektar tidak kena zakat dimana letak adilnya kitanya begitu pening tuh kepala orang pas tau pening jangan bilang pusing ke mereka pusing itu nuter kalau pusing di kita bahasa sonanya apa pening memang ada beda-beda kita kadang-kadang merasa paham tapi yang kita pahami beda dengan mereka maksud hati-hati ada polis polis kalau kita kan bayar premi polis kalau polis disana tau kan polisi kalau kita bilang polisi kata mereka polisi itu polisi kebijakan oke karena pening kepala datang silaturahim ke satu tim dari pas silaturahim ke dokter Yusuf Kordowi karena dianggap dia adalah pakar fikir zakat gitu ya disana ceritakan katusnya adanya kata dokter Kordowi ya kenapa menjadi begini masalahnya karena antum itu saklek bahwa fikir itu harus bermadhab syafi'i pikir dalam madhab syafi'i memang getah itu tidak kena zakat kelapa sawit juga tidak kena zakat gitu kenapa antum kalian-kali tidak mengikuti madhab Hanafi dalam hal ini kata Tukhul Kordowi memang kalau Hanafi gimana kata Tukhul Kordowi ada seorang ulama bermadhab maliki maliki dan syafi'i dalam hal ini sama pendapatnya ada seorang ulama namanya bermadhab maliki namanya Ibnul Arafi namanya siapa? Ibnul Arafi dalam pembahasan yang seperti antum hadapi itu dia yang bermadhab maliki itu berkata begini Anda pun Abu Hanifah cerminnya adalah ayat cerminnya adalah ayat karena cerminnya ayat maka pendapat dia adalah pendapat yang hak yang benar memang kenapa di ayat? itu di surat Al-An dicertakan Allah berfirman dan bayarkanlah hak-haknya pada saat kalian memanen hasil kebun itu kebun apa saja? bayarlah apa? apa haknya? ya seakan itu gitu tidak harus makanan pokok dalam mazhab syafi'i atau maliki juga dan tidak harus yang ada dalilnya secara harfiah sebagai mazhab syafi tapi pokoknya kebun yang ditanam oleh manusia dikeluar oleh manusia bayar haknya pada saat panen jadi bayar nah kenapa kalian tidak mengikuti Ibn al-Arobi dia maliki saja pindah ke mazhaban rapi dalam konten ini demi mengikuti apa? yang lebih lebih tepat situasi dan keadaannya begitu ya nah kembali ke sini jadi kalau Jus'i'ah satu apa namanya satu persatu itu kesannya memang ya gak ada tapi kan ada ma'ani ada sesuatu yang bisa kita tangkap dan kita pelajari dari balik ayat dan hadis yang itu lebih subtansif untuk dikembangkan menjawab tantangan-tantangan baru ada zakat atau terkira jawabannya ada termasuk zakat profesi gak begitu seorang dokter seorang dokter spesialis satu hari praktek anggaplah begitu ya dia bisa mendapatkan uang jutaan juta rupiah eh ratusan juta rupiah terus gak kena zakat gak kena apa zakat sementara ya pedagang kecil pedagang kecil tapi punya untung ya kan mungkin gak sampai juta ratusan juta tapi sudah sampai mentok pada apa namanya ini sob dia kena padahal dia perlu nunggu satu tahun untuk dikutip dimana tak keadilannya nah gitu oke ya lanjut nah ini nah ini tadi mundur dikit lagi ya kesini ada istilah apa tadi ma'ani malhozo ya ingat ada istilah apa masoleh ada istilah hikmah ada istilah apa simat ini istilah yang disebut nah istilah yang disebut ini sekarang mau didetailkan disini ada hikmah ada masalahat ada simat ini ya ada apa simat ini contoh-contoh hikmah teman-teman dari kiri inna sholat perbuatan-perbuatan yang perbuatan-perbuatan yang apa terjemahan itu fahsah kecil maksudnya kecil kecil kalau bahasa asli quran kata fahsah itu disebut untuk zina dan mukoddimah mukoddimahnya kata-kata fahsah di quran itu arahnya kemana zina dengan seluruh mukoddimahnya yang tersangkut dengan dia juga mulai dari tidak gudul basor ya kan dan seterusnya pelecehan-pelecehan orang kalau sholatnya benar-benar sholat pasti akan berhenti dari fahsah kenapa ya kan dia baru saja menghadap Allah SWT merasa diawasi oleh Allah SWT dan sebagainya maka dia gak akan melakukan fahsah itu berarti kalau kalau hikmah yang berupa al-fahsah intiha ushakas berhentinya seseorang dari fahsah dan mungkar tidak terjadi maka perlu ada perbaikan di sholat itu pola hubungan sholat dengan hikmahnya itu disitu jangan begini jangan begini kalau bisa orang itu berhenti di fahsah tanpa sholat jangan usah sholat jangan begitu itu salah salah apa namanya menyimpulkan kalau orang masih seperti ini perlu perbaikan sholatnya begitu nah tapi faktanya kan ada orang tidak berani melakukan fahsah tidak berani melakukan mungkah padahal dia sholat berarti cukup lah begitu enggak juga kenapa orang begitu itu biasanya bukan faktor ubudiyahnya berjalan karena faktor ketakutannya pada dirinya sendiri takut tertular penyakit-penyakit berbahaya membunyaya nah padahal ada maksud lain dari sholat yang disambungan ayat ini itu wala zikrullahi jadi ada maksud dan hikmah lain yaitu zikir pada Allah jadi satu perbuatan tapi dua maksud dua hikmah sekaligus zikirnya ketakut ini biasanya sholat kalau sholatnya belum sampai di sini perbaiki sholatnya itu contoh hikmah contoh hikmah yang lain adalah ini hikmah bahwa dengan menikah seseorang itu lebih mampu melakukan wadul basar dan lebih mampu menjaga kemaluannya itu hikmah hikmah saudakut atau ada dua riwayat bahwa sedekah itu tidak mengurangi harta atau redasi lain harta tidak berkurang gara-gara sedekah tidak berkurang itu juga hikmah ada hikmah di sebalik itu bahwa kalau harta kita ingin terjaga sedekahlah kemasrakan umum yang tadi disebut masoleh tadi kalau disebut masoleh itu ada tiga level level satu dengan dorurian biasa diterjemahkan primer walaupun kurang-kurang pas juga kemudian ada hajiat hajiat itu bahasa indonesia kebutuhan tapi kalau orang melayu itu saru kata kebutuhan jadi kalau antum bicara kebutuhan itu orang melayu bisa terlonjak dari tempat duduknya apalagi kalau bahasa itu ikhwan ikhwan di sini membutuhkan akhwar mungkin anda sebagian mereka bisa pingsan kalau bahasa mereka itu keperluan kemudian ada tahsinat ada tahsinat ini yang biasa diterjemahkan pelengkap kalau di Indonesia kan cuma dua ya primer sama sekunder ada pelengkap gak ada tersier 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 ya anggaplah kira-kira begitu lah doruriyat itu patokannya adalah kalau tidak terpenuhi konsekuensinya binasa jadi keperluan yang kalau tidak dipenuhi konsekuensinya binasa itu adalah doruriyat kalau hajiat hajiat itu keperluan yang kalau tidak dipenuhi tidak sampai binasa tetapi akan mengalami kesulitan berat akan mengalami apa kesulitan berat itu namanya apa hajiat tahsinat kalau tidak dipenuhi tidak binasa dan juga tidak sampai kesulitan tetapi selera berkurang selera apa berkurang kira-kira begini kalau doruriyat itu kita andaikan makan kita andaikan apa makan itu ya sesuap dua suap makanan itulah yang darurat maksudnya kalau tidak melakukan itu mati orang itu itu daruratnya disitu ya emergensinya itu disitu tetapi walaupun tidak mati dia tidak bisa duduk tidak bisa bangun itu artinya doruriyatnya terpenuhi tetapi hajiatnya belum terpenuhi belum bisa bangun memang tidak mati dia jadi kalau di kedokteran itu emergensi kan yang penting tidak mati dulu tapi belum tentu sembuh tapi yang penting tidak mati dulu aja itu darurat nah hajiat itu adalah untuk menghilangkan kesulitan artinya orang itu bisa berkiri bisa bergerak kalau urusannya makanan nah taksinat ini sebenarnya dia sudah bisa bergerak tapi kasih makanan itu tidak selera nasi putih tidak perlu nah itu taksinat kalau contohnya makanan kalau contohnya pakaian ini beda antara konsep makosid dalam islam dengan yang kita pelajari dengan primer sekunder dan latihan kalau dalam bahasan kita pelajari kan primer itu apa kebutuhan kita bermakan pangan maksudnya enggak pangan sendiri itu levelnya tiga dalam islam papan itu papan yang levelnya tiga dalam islam gitu ya kalau dalam bahasan yang kita pelajari kan semua papan papan itu primer enggak dalam konteks pakaian yang disebut dorurat bagi seorang laki-laki asalkan sudah punya penutup dari pusat sampai nutup itu sudah sudah cukup itu sudah terpenuhi daruratnya tapi kira-kira orang seperti itu bagaimana masih sulit enggak hidup sulit bergeraknya sulit kalau hajiat yang penting dia tidak mengalami kesulitan umpamanya antum sebagai anggota BPFD kalau hanya berpatokan hajiat kan antum bisa pakai sarung double sarung bawah sama sarung atas iya kan tahu enggak ya memang enggak pusat sampai lutut tapi atasnya sudah ketutup tapi ada akibat apa akibatnya orang menjadi tidak memandang kepada kita iya kan jadi mau mau melakukan lobi-lobi orang enggak mau jangan-jangan mau ngedan nah maka perlu juga namanya tah tahsinat yang membuat dia itu ya tampil menarik tampil menarik begitu ya nah ini ini semuanya masoleh kemas lahatan nah saya ulangi disini sekarang setelah tahu beda darurat hajiat nah yang disebut darurat daruriyat itu dalam islam itu lima satu menyangkut agama mungkin di dunia dipandang tidak darurat dalam arti makanan tadi tapi dia masuk neraka itu kan bahaya binasar ya ya kan gitu ya oleh kentu agama ini sebuah darurat nah termasuk di dunia ini rem rem paling kuat dan paling baik itu adalah rem paling kuat dan paling baik di tempat-tempat yang dimana agama itu nyaris hilang itu undang-undang udah gak bisa ngeren undang-undang gak bisa ngeren hukuman itu gak bisa ngeren yang kalau tidak ada agama kan begini saya tidak berbuat jahat kenapa karena takut di hukum ya kan tapi kalau saya bisa nyuri menghindari kejaran hukum apa yang dilakukan ya melanggar juga nah orang yang paling baik itu apa makanya agama ini darurat bahkan darurat atau darurat ya nomor satunya itu ya itu karena kalau tidak terpenuhi ini orang akan mengalami binasa dunia dan akhirat bahkan bukan hanya kebinasaan individu ini bisa kebinasaan kolektif bisa kebinasaan kolektif bahaya makanya ya darurat harus terpenuhi harus ada harus ada kemudian jiwa masuk katanya darurat bahwa menjaga menjaga jiwa dalam arti nyawa itu ya tidak bisa ditawar tidak bisa ditawar dia hanya kalau beradu hanya kalah untuk konteks agama dalam arti begini pilih mana mati dalam negara kapir masuk neraka atau hidup tidak mati tapi nanti neraka itu baru beradu disitu kuatan mana kuatan agama bahkan sampai diajak oleh agama mati di dalam agama lebih baik daripada hidup makanya al-fitnatu fitnah disitu adalah hilangnya agama seseorang fitnah disitu bukan gosip tapi apa hilangnya agama seseorang lebih baik mati daripada agama hilang saat kontradiksi tapi pada saat tidak kontradiksi nyawa itu sesuatu dalam islam nyaris tidak bisa ditawar hanya kalah oleh partok pertimbangan agama akal tidak begitu ajaran ayat tadi 6236 ayat dan 500an ribu hadis 500an ribu hadis itu kalau diperas-peras itu nilainya yang berkenaan dengan akal adalah supaya akal manusia tetap terjaga dan itu ada yang sifatnya dua yang sifatnya harus dilakukan dan sifatnya ditinggalkan yang dilakukan misalnya seluruh ajaran mengajak manusia untuk berpikir berpikir itu masuk kategori darurat dalam langkah menjaga akal dan seluruh larangan dan pantangan larangan dan pantangan yang akan merusak pikiran itu masuk kategori darurat akal darurat apa akal oke kemudian keturunan nasel dalam islam itu sudah bisa ditawar juga kesucian keturunan siapa anaknya siapa maka banyak ajaran ajaran agama diatur baik yang sifatnya melakukan ataupun harus ditinggalkan dalam konteks menjaga keturunan bagi juga harta oke ini semuanya namanya masoleh ya kalau didetailkan seperti ini yang ketiga adalah karakter atau ciri ciri dalam dalil-dalil itu 6,2,3,6 ayat 500 ribu hadis itu banyak isyarat-isyarat yang memberikan namanya simat atau karakter umpamanya dhab'ul masyakkah menolak atau menghilangkan kesulitan kenapa dalam Islam ada aturan kalau tidak ada air diperkenankan tayamum supaya orang tidak mengalami masyakkah dan kesulitan tidak kan rohul haraj menghilangkan ini kesulitan kalau ini bukan kesulitan sebenarnya keberatan mencegah apa keberatan ini menghilangkan kesulitan izal atau doror menghilangkan sesuatu yang membahayakan menghilangkan sesuatu yang membahayakan kemudian agama itu justru mudah ekwatir sedikit dalam kontek makosid tiga-tiganya itu saling terkait baik apa hikmah masyarakat maupun simat maksudnya begini kadang-kadang kita tidak tahu apa rahasia dibalik kira-kira masyarakat apa yang dibalik itu kecuali setelah kita mengetahui hikmahnya kayaknya disini kenapa sholat itu begitu penting dalam islam kalau kita cari kaitannya dengan dororat dalam hal agama tidak bisa langsung ketemu tetapi baru ketemu setelah kita membaca hikmah oh hikmahnya disitu bahwa sholat dan hidup ini harus bisa jauh dari al-fahsyat al-mungkar itu ayat dan gacau khotib setiap jumat itu apa kenapa itu diulang-ulang oleh khotib artinya posisi alintiha al-fahsyat wal-mungkar dalam kehidupan itu sangat penting sangat apa sangat penting karena diperintahkan oleh Allah SWT dan diantara cara kita untuk mewujudkan fahsyat wal-mungkar dengan cara komitmen dengan sholat ya kan oh sholat itu hikmahnya ternyata tanhandal fahsyat wal-mungkar kalau begitu sholat itu dalam pandangan masalah masoleh itu menempati tempat yang sangat sangat penting itu ya ini saling apa namanya saling berkaitan jadi pekerjaan ulama itu mendalami sampai disitu walau alam ini terlalu detail ya tapi harus diketahui juga ini tadi masalah umum dengan bahasa lain adalah makosid umum ada tiga tadi sudah endoruliyat makosid hajiat dan tahsinat saya sudah jelaskan satu persatu jadi kalau dorurat itu tidak terpenuhi ancamannya adalah mati oke hajiat kalau tidak terpenuhi resikonya adalah sulit oke tahsinat kalau tidak terpenuhi kalau makanan kehilangan selera kalau penampilan itu akan diremehkan dan dilecehkan ya detail-detailnya ya memelihara agama komponnya ada tiga level ya memelihara dan melaksanakan kewajiban keagaman yang termasuk tingkat sebenarnya bagusnya tidak pakai istilah primer karena definisi primar di kita itu berbeda sholat yang malam itu memanya jika kewajiban ini diabaikan maka eksistensi agama akan terancam yang mengakibatkan binasanya kita dunia dan akhirat tapi tidak selalu yang namanya sholat itu darurat karena ada juga sholat yang sifatnya hajiat sholat apa sholat sunnah ngomongnya ya kan makanya diajarkan kalau sholat fardu fardu kita kita khawatir tidak maksimal kita perlu tambah dengan sunnah sunnah sendiri ada dua macam ada yang mu'akat ada yang mu'akat dari situ ya kan artinya dari sini walaupun judulnya sama-sama sholat dan sholat kita asumsikan adalah dalam konteks muda agama tapi keseluruhan total sholat levelnya juga gak sama perbedaan level ini nanti ada pengaruhnya dipikih berikutnya namanya pikih pertimbangan pikih mu'azanat puasa juga begitu juga ya yang darurat yang mana Ramadan tapi ada yang hajian juga dimana ada puasa-puasa yang sangat yang mu'akat seperti apa misalnya enggak gak mu'akat enggak juga sawal apalagi arafah apalagi mu'haram yang selebihnya dia mu'hasinat dalam hal puasa jiwa sebenarnya bukan makanan pokok tadi ya jadi tadi makanan itu asal gak mati itu namanya darurat walaupun masih sulit untuk menghilangkan kesulitan yang menghilangkan kesulitan itu namanya hajian jadi kalau sekedar gak mati kan satu suap dua suap kalau sehingga sampai kita tegak sehat badannya terengginas dan sebagainya ya lebih dari itu tapi kalau supaya seleranya bagus ya ya lain lagi bukan hanya pajak semua termasuk tampilan termasuk bau termasuk warna termasuk rupa kalau tiap hari tempe terus darah tinggi juga siapa bilang makan daging tempe terus tinggi ini saya baca-baca itu menarik juga tapi teori ya pajar jadi kita ini manusia setisik kita kan dari kalah dari apa supaya kita tetap sehat dan awet sebelum ajal kita maka semua yang dari tanah harus menjadi bagian dari yang kita konsumsi nah yang dari tanah itu kan berbagai macam bentuk berbagai macam warna berbagai macam rasa dan berbagai macam bau termasuk nah kalau kita itu konsumsinya adalah terus satu warna terus lama-lama fisik masalah juga oleh kata yang kita konsumsi berbagai macam bentuk berbagai macam warna berbagai macam rasa dan juga bau juga tapi mengelolanya itu ya dan itu praktek jadi kalau sayuran kita itu hijau terus bertahun-tahun masalah jangan selalu hijau ada kalahnya merah kalahnya kuning walaupun judulnya tetap sayur buah pun juga begitu ya satu masalah karena semuanya dari tanah itu kan terwakil berbagai bentuk rupa tadi masuk bau makanya kadang-kadang ada orang sakit itu terapinya cuma bau cuma bau berarti selama ini dia kekurangan apa kekurangan lengkap dalam hal bau ada warna walaupun tapi itu teori ya minima empat warna begitu juga dalam hal akal acara nilai Islam itu ada melapisnya akal itu adalah doruliyat ada yang juga hajiat ada juga yang tahsinat ya akal minimalisnya itu yang asal tidak binasa binasa dalam hal ini ya harus ada yang bersifatnya nutrisi bagi akal harus diisi nutrisinya berpikir tadabur tafakur ya kan itu nutrisi ada juga yang bersifat bukan nutrisi pembersihan menjauhkan dari kurofat dari tahayul gitu itu harus bersih dari situ nah ada sifatnya kelasnya hajiat juga akal itu dalam arti kalau tidak kita penuhi mungkin akal kita tidak rusak tetapi akan mengalami kesulitan ya tolabul ilmi dalam ilmu-ilmu tertentu masuk wilayah hajiat ada juga masuk wilayah tahsinat ya kadang-kadang perlu huduran juga dengan akal kita ya perlu apa? hiburan perlu tarfiq jadi rawihu perlu di ada ada hiburannya juga akal kita ini dulu kebiasaan para ulama zaman dulu itu salafus sholah itu mereka menyembuhkan diri dengan ilmu hadis belajar apa? ilmu hadis sampai mentok-tok itu sudah tidak bisa menerima lagi belajar jika pelajaran tidak bisa menerima lagi itu biasanya syekhnya semua catatan tutup simpan semualah tulis simpan itu bagaimana syekh? semua kita masuk pasar semua kita apa? masuk ke pasar yang punya duit ke pasar yang tidak punya duit ikut juga ke pasar terus ngapain yang tidak punya duit? menyimpan lihat-lihat ada buah yang menarik bagus itu pegang-pegang lalu dia katakan begini karena tidak punya duit mau hidup iljana nanti ketemu di surga itu bagian dari apa-apa supaya supaya nanti balik lagi itu sudah hilang kejenuhan kejenuhan aspek akalnya ini nah yang punya duit beli beneran nanti bawa balik lagi ke tempat makan bersama di situ bareng-bareng tapi semuanya sudah terhibur dari sisi sekarang orang sekarang cari hiburan macam-macam sama juga trendnya akan sama jadi ajaran-ajaran itu tidak satu level ada yang darurat ada yang haziat dan ada yang tahsinat begitu juga dalam hal harta oke ini agak panjang ini ya maksud asli dari hukum adalah mewujudkan maslahat hamba maslahat itu seperti dinyatakan oleh Imam Huzani dan juga Imam Amidi yang disebut maslahat itu dua ada kalanya manfaat yang perlu kita ambil itu maslahat namanya ada kalanya mandorat yang perlu kita buang itu membuang mandorat juga maslahat kalau kata Abdul Qayyim dalam kontek kesehatan memanya ya prinsip dasar sehat itu kata Abdul Qayyim itu tiga kalau mau diperas jadi dua itu dari firman Allah wa kulu wasrobu wala tusrifu itulah prinsip sehat kulu artinya harus ada nutrisi makanan yang masuk wasrobu ada nutrisi dalam cairan yang masuk juga kalau kelebihan ya dibuang kalau apa kelebihan ya dibuang dikurangi dari situ dulu muncul konsep sehat namanya bekam bekam itu adalah asumsinya ada kelebihan yang perlu dibuang tapi sekarang lebih gak lebih pokoknya dibuang jadi itu prinsip dasarnya disitu kulu memasukkan jalgul masoleh karena nutrisi makanan kulu tapi ada nutrisi yang berupa cairan yang harus masuk juga dalam tubuh kita nah ada kalanya daful maksadat kalau sudah darah kelebihan buang daging kelebihan buang begitu apa lagi lemak kelebihan buang begitu ya jadi itu kata iklim prinsip sehat itu walaupun itu teori yang masih sangat dasar detailnya lain lagi ya namun demikian yang disebut manfaat ini tolak ukurnya bukanlah hawa nafsu tolak ukurnya bukanlah hawa nafsu ya tetapi masalah dan manfaat ini adalah pertimbangannya syariat bukan hawa nafsu dan syahwat ya gini kalau nafsu kan memang menurut nafsu kadang-kadang bagus tapi syariat mengatakan tidak umpamanya maud sudah menjalik ya zina kalau mengikuti nafsu kelihatannya bagus kelihatannya gak perlu modal kecuali sedikit gak perlu tanggung jawab dalam tempoh yang lama tapi sahwat tersawarkan itu kalau hanya nafsu bisa begitu kalau hanya sahwat tapi ternyata yang seperti itu oleh syariat dikatakan tidak itu masuk kategori fahsah masuk kategori apa karena dalam Islam diajarakan bahwa setiap penyaluran sahwat itu adalah yang bertanggung jawab dalam tempoh yang lama dan panjang nah maka istilahnya adalah yang dipandang baik manfaat oleh syahwat ini oleh syariat diilgok dibatalkan ini ilgok tapi dibatalkan itu namanya maslahat mulgok maslahat menurut pandang nafsu tapi oleh syariat dibatalkan nyatakan batal kadang manusia menurut sesuatu bermanfaat padahal bahaya atau sebaliknya memandang sesuatu bahaya padahal bermanfaat maksudnya begini karena nomor satu tolak ukur maslahat itu adalah syariat jika antara pandangan akal dan pandangan syariat bertentangan mana yang dirilukan pandangan syariat gitu pandangan apa syariat itulah yang dalam bahasa bahasa termasuk di dalam usul prinsip kelima itu disebut namanya maslahat muktabaroh maslahat apa akal mengatakan maslahat dan dibenarkan dari syariat maslahat muktabaroh contohnya yang keduanya memandang memandang itu berbahaya padahal bermanfaat kita hafal ayatnya kutiba alaikumul kital wawak kurhun lakum tapi apa pandangan syariat itu jadi nomor satu adalah pandangan syariat jika terjadi kontradiksi antara pandangan syariat dengan pandangan akal didahulukan pandangan syariat kenapa karena syariat datang dari Allah yang maha mengetahui sedangkan pengetahuan akal itu terbatas kalau mau dipanjangkan kita tidak bisa mengandalkan akal itu segala-galanya sebab akal itu kan sumbernya dari diantaranya panca indera panca indera bisa tertipu ini tusukan ini kalau kita masukkan dalam air terlihat bengkok yang meyakinkan bahwa tidak bengkok memang akal dari mana akal tahu dari pengalaman tapi pertanyaannya pengalaman akal itu seberapa luas anggaplah bukan akal seseorang akal seluruh jamaah kita jamaah kita berapa orang gitu ya tetap terbatas pengalaman itu tapi kalau syariat datang dari Allah yang menitakan baik dan buruk Allah tahu mengetahui kalau bahasa T1 kita kan al-alim al-hakim dari mana kemana al-alim al-hakim sejak belum diciptakan sampai nanti selesai diciptakan orang tahu mana baik dan buruk dari situlah maka syariat didahulukan pada saat bertentangan dengan akal nah kalau saya tambahkan disini biar kaedahnya masuk sekali akal baru bisa dipakai sebagai rujukan dalam menentukan manfaat dan mangorat bila tidak ada pandangan syariat disitu jika disitu tidak ada pandangan syariat nanti ya oleh karena itu tadi ada tiga ada maslahat yang mu'k tabarok akal memandang baik syariat membenarkan tambil kedua ada maslahat namanya melho menurut akal bagus umpamanya kayak zinar tadi tapi syariat mengatakan tidak ya kita ikuti syariat karena batalkan syariat nah yang ketiga ini menurut akal manusia bagus syariat diam saja itulah disebut dengan namanya maslahat murusalah maslahat menurut akal manusia maslahat dan syariat membiarkan tanpa komentar membiarkan tanpa komentar nah itu namanya maslahat mursalah nah maslahat mursalah ini biasanya kemaslahatannya tidak mutlak kalau mutlak pasti syariat akan berbicara disitu kalau mafsadat yang mutlak syariat pasti akan bicara tapi kalau syariat diam saja dan ada maslahatnya biasanya kemaslahatannya itu tidak mutlak ya umpamanya demokrasi sampai sekarang orang mengatakan itu adalah model terbaik dalam proses proses apa namanya pergantian kepemimpinan itu suksesi cara suksesi yang paling baik sampai sekarang masih demokrasi tapi mungkin memang ekstrim mengatakan begini kalau memang demokrasi terbaik kenapa tidak ada ayat dan tidak ada hadis ya memang maslahatnya demokrasi itu bersifat mursalah kalau ayat tidak bicara itu artinya mursalah dan kalau yang mursalah itu biasanya kemaslahatannya tidak mutlak sampai sekarang demokrasi masih terbaik secara umum tapi mungkin ada tempat-tempat tertentu tidak cocok demokrasi orang kayak Arab itu orang Arab yang hidup di Padang Pasir Padang Pasir itu memang kalau dikasih demokrasi itu malah kacau memang cocoknya itu ada orang kuat jadi raja mau masak itu enggak nurut kalau enggak potong begitu itu tidak mutlak tapi secara umum itu lebih lebih baik biasanya begitu kalau yang mursalah-mursalah itu apalagi kira-kira sistem kapitalisme sistem apa dibandingkan dengan komunisme dan sosialisme lebih awat kapitalisme hidupnya komunisme tumbang duluan lalu diturunkan levelnya menjadi sosialisme akhirnya tumbang juga yang hidup tinggal kapitalisme sampai Cina pun yang komunis menggunakan pola ekonomi kapitalis Rusia yang bekas Soviet pun menggunakan ekonomi kapitalis apakah kapitalis itu masalah potrat enggak dia ada unsur masalahnya dan karena itulah masih bertahan sampai sekarang tapi juga mengandung banyak mafsadat tapi mafsadat ini seperti penyakit kromis yang menaun baru ketahuan akibat buruknya setelah sekian tahun kemudian sekarang mulai dunia sekarang mulai merasakan dampak buruk dari kapitalisme dunia secara bersama-sama mengalami krisis ekonomi global krisis ekonomi global ya karena sudah mulai merasakan jadi penyakit bawaan yang dulu bisa ditaham bisa ini sekarang sudah mendekati puncaknya tidak bisa diakhiri lagi tetapi kenapa tidak tumpang dari dulu-dulu karena masih ada unsur masalahatnya dimana unsur masalahatnya manusia itu membawa insting memiliki membawa insting memiliki dan insting memiliki itu dalam bisa dibenarkan dan itu insting memiliki itu dalam kapitalisme dimanjakan jadi Islam membenarkan insting memiliki kapitalisme memanjakan insting memiliki saking kuatnya insting memiliki ini sampai dalam mereka memiliki yang dalam jumlah lebih besar industri-industri besar di Amerika dipindahkan ke China dan di Asia kenapa energi murah tenaga kerja murah tapi akibat ini terjadi krisis di sana kenapa karena di sana banyak pengangguran ya kan di Amerika banyak pengangguran akhirnya diprotes dari dalam negeri industri kembali ke Amerika nah karena insting mereka masih dimanjakan pada saat industri balik lagi ke Amerika bukan tenaga kerja manusia yang dipakai tapi tenaga kerja robot karena insting apa nah yang di Asia kehilangan pekerjaan kehilangan income juga sehingga mengalami krisis ekonomi di sini di sana pun krisisnya tidak selesai maka sekarang terjadi pembelahan dan apa namanya kerusuan terus-menerus di Amerika kenapa kelas menengah itu turun drastis dulu orang punya duit sekarang gak punya pekerjaan menjadi miskin dan situasi itulah dimanfaatkan di Donald Trump dalam kampanye dalam apa akhirnya dia menang tapi setelah menang ya setelah menang dia berhadapan juga dengan situasi yang ada nah inilah sekarang mendekati puncak keruntuhan tetapi kenapa gak dulu komunis sudah lama kenapa ini baru sekarang karena ada kecocokan kebaikan dalam hal memanjakan insting memiliki itu tapi kebabelasan nah sayangnya yang dari kaum muslimin yang disebut namanya ekonomi islam itu konsep dan teorinya belum selesai sehingga belum dilirik sebagai alternatif kita cuma punya keyakinan kita cuma punya akidat pokoknya sistem selam paling benar tapi detailnya gimana ya bagaimana mengatur masalah kepemilikan nah itu detail-detail itu belum ada lanjut ya sampai jam berapa ini nah disini hukum adalah media untuk mewujudkan masalahat jadi aturan-aturan itu itu dalam langkah mewujudkan masalahat inilah yang akan kita jadikan sebagai alat untuk menjawab tantangan-tantangan ke depan ini kalau digambar kaedahnya begini ya masalahat kalau bersifat aktif positif akan diperintah kalau dia bersifat negatif akan dilarang nah sebesarnya begitu nah pengembangan nanti ilmu alat ini dari awal tadi sudah saya jelaskan ini sebagai ilmu alat adalah untuk menjawab persoalan-persoalan yang kita hadapi di masa datang bagaimana menjadikan alat ini menyelesaikan problem kita saat kita tidak menemukan ayat ataupun hadis secara tekstual kita akan menjawabnya dengan pendekatan masalahat sementara itu dulu ya pertanyaan silahkan terima kasih masih tiga hari lagi masih tiga hari lagi kita ketemu besok pagi insyaallah jam 8 harapannya tetap konten insyaallah baik ya supaya tidak menambah keletihan kita insyaallah kita tutup dan insyaallah harapannya besok ya tidak seperti biasa kita tetap optimalkan untuk benar-benar mendapatkan materi ini secara optimal assalamualaikum wa rahmatullahi wabarakatuh wa rahmatullahi wabarakatuh wa rahmatullahi wabarakatuh terima kasih